Intro Kita awali redaksi pagi dari informasi terkait bentrokan antar mahasiswa dengan polisi yang kembali terjadi dimana bentrokan terjadi ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Jombang. Bentrokan antara masalah mahasiswa polisi terjadi ketika mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan rumah dinas Bupati Jombang pada Senin Siang. Sejumlah demonstran koncar kacir setelah dibubarkan polisi yang mengendari sepeda motor trail. Bahkan sejumlah mahasiswa yang tertangkap menjadi sasaran amukan polisi. Para mahasiswa menuding Bupati Jombang gagal memenuhi janji politiknya. Seperti pemberian kain seragam hingga tidak adanya transparansi perihal kinerja instasi pemerintah Kabupaten Jombang. Masa pun menuntut agar dilibatkan dalam pembahasan uji kelayakan pembangunan. Kericuan meredah setelah polisi melepaskan mahasiswa yang ditangkap. Aduh bulut antara pemilik ruko dan petugas Satwa PP pecah saat para pemilik ruko ini sempat dihalangi oleh petugas di depan pintu masuk gedung kantor Gubernur Maluku Senin pagi. Emosi para pemilik ruko ini memuncak kelantaran gubernur yang mereka tunggu sejak pagi hari tak kunjung datang. Mereka pun memutuskan untuk menerobos masuk namun dihalangi oleh petugas Satwa PP hingga terjadi keributan. Sebelumnya 140 bangunan ruko di segel Polisi Pamongkeraja Pemprov Maluku menyusul masa kontrak ruko dinyatakan berakhir pada 2017. Ratusan bangunan ruko berdiri di lahan Pemprov Maluku sejak tahun 1987. Saat ini ruko-ruko tersebut masih ditempati pemilik ruko namun belum menaikkan kontrak dengan Pemprov Maluku. Pemprov Maluku telah melayangkan surat peringatan pertama hingga selasa 27 Maret 2023 dengan catatan pemilik ruko segera menuntaskan pembayaran kontrak terkait pemanfaatan ruko. Tim Liputan CNI Indonesia